Barito Putra Junior melakoni laga lanjutan kompetisi Elite Pro Akademi Liga 1 usia 18 di Stadion 17 Mei Banjarmasin menjamu Arema FC. Di pertandingan kedua pada minggu pagi Barito Putra U18 hanya mampu bermain seri 1-1 dari Singo Edan Muda. Gol semata wayang tuan rumah dicetak Alif Jelani melalui tendangan bebas. Sementara gol balasan tim lawan dicetak Sepian Aridanto dari titik penalti. Sehari sebelumnya pada laga game pertama, Barito Muda sukses mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 2-1. Hasil sekali menang dan sekali seri itu diakui Coach Ilham kesalahan dirinya yang gagal memberikan perubahan permainan dalam kondisi tertentu termasuk rotasi pemain. Ini bagaimana saya memberi motivasi pemain bagaimana pemain untuk tugas dan tegas lagi ke mana saya harus. Bisa memainkan bola karena saya 4 pemain belakang kalau dulunya sih pemain ini harus berani suai di mantelah kan. Tapi sekarang 3-3, saya ingin mereka juga bermain seperti semangat gelang-gelang juga bisa. Tetapi memang ini adalah pelajaran. Bagus sih buat saya ambil belajar bahwa panjang. Mungkin mereka berani dulu lakukan masalah-masalahan. Misalahan nantinya kita akan juga kiri ke calonan 2 yang pasti. Pada pertandingan kali ini Barito Putra U18 kembali tidak diperkuat pilar utama yang sedang mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia yakni si kembar bagas bagus kahvi Yuda David Maulana. Empat poin yang didapat masih menempatkan Barito Putra di posisi pertama grup B Elite Pro Akademi U18 dengan mengemas nilai 20. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainus melaporkan.